Acara ini akan membahas sisi para member JKT48 yang belum pernah terekspos sebelumnya. Amanina Afiqah Ibrahim kemarin waktu itu sempet kasih tahu arti nama kamu enggak sih pernah tapi baru setengah sih aku tuh sebelum mulai disini aku tuh nanya dulu mamaku ma aku lupa deh arti nama aku apa ya baki tentang kebersihan-kebersihan kebersihan Iya jadi apa entah apa kayak tekun atau juga kebersihan terus kayak sopan gitu-gitu aku kok bisa-bisanya aku lupa ya ya makanya-makanya padahal mudung-mudung nunggu karena kalau nggak salah waktu itu sebelumnya kita nggak nggak tahu gitu artinya apa pada akhirnya tapi sehingga takut sih kayak pasti tentang menjaga kebersihan sih menjaga kebersihan Wow karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya betul aku masih males bersih-bersih itu gitu sih nggak boleh kayak gitu deh aku kalau sekarang masih belajar sih belajar apa bersih-bersih udah baru aja 15 tahun 15 tahun itu gimana udah boleh bisa ngepel ngebersihin tempat tidur gitu bisa segera kalau kegerapin tempat tidur itu aku udah bisa sih dari dari dulu kayaknya terus masak sih baru cuman berapa doang yang kayak entah itu Mi hahaha ya semua orang bisa ya Mi ya enggak semua juga siapa ada yang nggak bisa berarti bakar telor sampai tempe tahu pernah nyoba main luar biasa orang umur 15 tahun sama sekali belum bisa nyalain kompor aku udah bisa udah bisa udah bisa udah bisa Wow luar biasa sekali nah Afika luar biasa gimana nih di tim J aku ya di tim J waktu awal aku masuk tim J itu masih malu-malu ya karena kan kebanyakan itu temen-temen aku di tim T ya sedangkan aku tuh di tim J sendirian bener oke malu harus buka pembicaraan gimana ya soalnya kan rata-rata gennya lebih apa ya lebih tua daripada aku aku juga bingung aku juga termudah juga gitu aku kayak gue ngomong harus ngomong apa ya ini ngomongnya biar konek semua apa ya aku suka pikir gitu dan akhirnya apa ya masih agak Hai apa ya cuman sih di awalnya di awalnya segan-segan kalau sekarang udah better lah bisa ngomong udah bisa ngomong ya Oh ya karena waktu itu kalau nggak salah kamu di umumin masuk tim J waktu yang eh habis lebaran tahun 2020 ya ya wah disitu ya hahaha emang emang apa namanya bahkan online terus temen-temen yang lain juga mungkin pada kaget ya Iya kadang kan waktu itu cuma ada pengumuman yang naik ke tim tinggi doang karena aku tuh sebenarnya udah berharap aku ikut naik tim gitu terus tiba-tiba Oh aku nggak dipanggil Oh ya udah berarti mungkin emang rezeki aku buat narik fans lagi diangkat itu tiba-tiba di hari berikutnya adik mama aku bilang kan mama aku lagi nonton YouTube JKT kan mama aku bilang Kak Kak Khalid ke arah masuk K3 Kak terus aku kayak oh emang iya kok bisa ya sedangkan di komen fans itu kayak arah for Captain hahaha kok bisa iya setelah gitu kan aku tuh lagi nggak ngapa-ngapain kan cuman aku tuh cuman kebetul lagi pakai jepitan karena aku tuh di rumah kayak kalau lagi kegiatan tuh entah lagi makan atau tiba-tiba aku tuh suka keganggu gitu kan jadi aku pakai jepitan tiba-tiba hape aku getur-getur tuh Hah tapi nih hape gue nih tiba-tiba Oh ada yang telepon dulu kayak oh my god oke ngeliat kamelode yang telepon oh my god tuh akhirnya aku kayak bilang ke mama mama diem deh emang Duke soal aku sama aku kebetulan ada di kamar aku kan aku angkat aja tuh tiba-tiba Oh beneran Kamelode waktu akan gitu kenapa ya aku ditelepon di galau kemudian asal gottek abonai ke tim detuknya Wah ha 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 at the same time kaget apalagi kan waktu itu aku enggak diumumin masuk ke tintik betul-betul teman-teman aku langsung bilang Vika jangan sedih apa sih Tuhan memberikan jalan lebih baik lagi oh iya makasih ya aku juga memberi selamat kepada temen-temen aku yang udah naik kemudian abis mengulungkan aku naik tim J baik juga yang bilang oh gila lu keren banget Vika masuk timnya oke oh iya makasih buat doanya sukses terus untuk kalian juga soalnya kita sukses bareng luar biasa sekali waktu itu ya tapi kemudian Umar juga melihat di tim J waktu itu kamu perform ya eh ya kadang-kadang masih agak tegang ya kalau sama mereka ya iya soalnya kan apa ya mereka tuh udah agak lama di JKT udah ada yang tiga tahun ke atas lebih lama itu sedangkan aku baru setahun di JKT setahunan ya umat kasih kan mendengar kamu ngobrol sampai umat lebih bikin minum nih kamu mau pakai S atau enggak eh boleh pakai S bisa soda bisa oke nah waktu itu sambil menunggu umat bikin minum coba minuman umat pengen denger lagi dong cerita agak sedikit ke belakang Bagaimana dengan anak-anak akademi waktu itu pajama drive Oh kalau anak-anak berantem nggak enggak sih aku nggak pernah berantem meskipun kayak kan pernah ya akademi waktu kita masih akademi itu lagi ngumpul gitu terus kita kayak curhat curhat gitu terus sampai ada yang nangis gitu ya untuk aku tuh kayak apa ya eh akademi nya itu tuh waktu itu masih angkatan kakak-kakak gen 7-8 itu oke rata-rata masih kakak-kakak gen 7 yang ngomong sampai kayak sedih kayak kenapa sih ya harus kayak gini ya gue tuh kayak nggak nyangka gini-gini ya ya pokoknya kayak gitu kan aku kayak ikut tangis gitu kayak aduh ya Allah kenapa gini banget ya aku tuh kayak masih apa ya segan-segan kan segan nih kayak ragu gitu mau ngomong sedangkan mereka kan lebih tua daripada aku ya tapi ya mereka kan pernah tuh waktu itu setelah diumumin siapa aja naik tim kan kita bawain setelis benteng Aduh ya Allah ini so touching apa ya waktu sehari sebelum perform kita itu kan aji ardu ya ya udah kita jadir biasa aja gitu awalnya tuh kayak kita happy-happy eh terus waktu udah selesai malamnya kita disini nangis-nangis disini di lantai ini kenapa mobil-happy ini bakal momen terakhir kita lewat bareng-bareng di akademi tuh oke jangan gitu dong aku kan nangis nanti gitu ya saya sekolah karena waktu itu BNT cuma sebentar ya Iya aku juga sebenarnya berharap masih bisa bawain BNT mungkin karena ada beberapa hal yang menghalangi gitu ya nggak apa-apa ada ya baik ya juga akhirnya aku bisa masuk tim tim J pula Iya betul sekali Nah buat Afrika kamu itu meskipun masih anak kecil kelihatannya dari umurnya tapi mau melihat kamu tuh punya kepribadian yang memang dewasa dan ku gitu Iya karena itulah ini adalah minuman buat kamu ku duk au atso great bisa diaduk dulu oke wow warna kesukaan aku nih kebetulan oh iya kamu suka warna biru? kenapa? apa ya kayak warnanya terlihat entah combing atau apa gitu buat aku lebih tenang gitu asik bisa dicoba? wow enak kok eh enak? enak really? yes yes fix aku bawa pulang tapi ya Afika aku juga pengen tanya nih apakah menurut kamu sifat kamu yang dewasa dan mungkin kadang-kadang terlihat kayak menahan diri itu ada hubungannya dengan apa ya? mungkin masa kecil kamu yang sibuk atau gimana? waktu aku masuk JKT tuh sebelum aku masuk JKT ya aku kan lebih sering hangout sama temen-temen aku ya terus menjak aku udah bener-bener resmi gitu masuk JKT aku bener-bener merasakan bedanya gitu kayak oh disini aku jadi lebih jarang ya jalan sama temen-temen itu pun kalau aku bisa jalan-jalan bareng temen tuh kalau lagi libur-libur aja udah sih terus apalagi ya? tapi apakah itu membuat kamu menjadi apa ya? mungkin karena kamu udah kerja dari usia muda gitu jadinya kamu kalau udah apa-apa emang lebih tenang lebih kaleng apakah seperti itu? ya sih aku lebih tenang ya kayak oh alhamdulillah akhirnya bisa cari gitu terus kadang-kadang tuh aku kayak malem-malem suka mikir kan aku kalau udah gede mau jadi apa ya? tapi gimana? kamu mau jadi apa memang sebenarnya? apa ya? cita-cita aku tuh tadinya tuh apa sekalian sambil aku tuh dulu waktu kecil pernah terus-terus aku kan kayak mencoba beberapa hal gitu aku tuh tadi ya oh jadi tekan pom bensin enak kenapa? gak tau kayak udah gitu kan aku kayaknya bukan cuma aku doang aku tuh suka pake eh bukan pake aku tuh suka nyium bau bensin itu kan tau-tau kalau ngelam bau doang aku gak tau suka nyium bau bensin terus kayak kalau kemudian tuh kayak oh I find I find it funny after I grow up gitu terus habis itu aku nyoba jadi pemadam kebakaran pemadam kebakaran seru aku bilang ke mama ma kakak kalau udah gede boleh gak jadi pemadam kebakaran terus mama aku bilang tapi rata-rata disana cowo loh nanti cewek sendiri terus aku kayak oh emang iya soalnya aku masih gak tau polos banget tapi kalau kamu sendiri memang kepikirannya mau gimana? kalau aku sih apa ya aku tuh selalu bilang gitu ke mama ma tunggu kakak jadi orang kaya ya iya tuh mama aku bilang iya kakak tau eh mama tau kamu mau jadi orang kaya tapi usahanya dari usaha apa gitu kalau akhir-akhir ini sih aku kayak sering kepikiran mau jadi dokter dokter asik dulu aku tuh pernah nonton si SI gitu ya tau gak? tau 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 kan? kayak tentang pendidikan tuh sama sekalian sama dokter kan? menurut aku tuh kayak seru-seru aja gitu itu tuh waktu aku masih kecil banget lalu aku tuh kayak mulai tertarik oke jadi dokter bedah seru ya iya keliat padahal aku tuh kalau ngeliat dara tuh masih kayak agak geli ya tapi kalau sekarang udah lumayan biasa aja sih jadi abis itu aku kayak udah mulai mikir lagi kayaknya jadi dokter hewan lebih seru deh aku kayak terlalu banyak ya belian cita-citanya iya banyak cuman kalau kamu udah menentukan misalnya mau jadi dokter nih emang harus usaha ekstra keras ya? iya sih soalnya apa ya katanya tuh kalau jadi dokter tuh bisa mempertaruhkan nyawa betul 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 apalagi aku tuh apa ya suka buat kayak hal-hal yang kecil tuh bisa aku nangisin gimana kalau ini nyawa pasien gitu aku tuh kayak mulai takut aku pernah lihat di tiktok di tiktok ya gitu kayak pernah lihat threadnya dokter ini menangis karena tidak bisa menyelamatkan nyawa nyawa apa gadis eh gadis perempuan remaja yang berumur 18 tahun terus dia tuh fotonya lagi menyendiri di belakang terus aku tuh kayak aduh aku ikut nangis disitu tau padahal cuman cuman caption motion sama foto doang kepikiran ya iya kepikiran langsung oke tapi itu berarti kamu udah punya jalan kedepannya gitu cuman disini nih kita kembali lagi ke ke JKT menurut kamu gimana dengan fans-fansnya fans-fans aku tuh loyal loyal dan baik-baik semua meskipun apa ya aku suka ngeliat mereka menurut mereka gimana maksudnya suka ngeliat mereka kayak tiba-tiba ngetack aku kayak hari ini ngapain aja jangan lupa makan ya itu tuh liat aku kayak lucu aja gitu terus kadang-kadang aku juga tiba-tiba liat ngapain nih dia ngetack member lain tau nih banyak sih sebenernya kayak gitu cuman maklumin aja lah ya maklumin lah ya coba kita kalau begitu tweet salah satu fans-nya Afika Afika mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk jadi ratu para idola dia mampu memenempatkan diri dimanapun dia berada sehingga tidak canggung satu panggung dengan para senior dia juga bisa dengan cepat membaur dengan cara MC Team J sehingga bisa menghidupkan suasana MC Team J ini kayak review kamu ya ini kayak nge-review kamu iya ya kayak cocok sekali untuk saya tapi ada beberapa hal pertama percaya diri kemudian menempatkan diri dengan baik dimanapun kamu berada kemudian cepat membaur cepat membaur kalau dari semua itu sebenarnya kan di Team J itu aku member terbuda kalau di keluarga aku itu aku mempunyai adek jadi aku bisa bisa membaur sama yang eh gitu lah bocil-bocil terus kalau kebetulan aku anak pertama nih aduh anak pertama perbuan pula nih jadi kalau aku kayak lagi bikinin tentang kayak kerja atau JKT aku kayak suka nanya-nanya ke kakak yang lebih dewasa daripada aku aku kayak selalu nanya kak kira-kira kalau gini cocok gak ya kira-kira aku enaknya ngapain ya kak aku tuh suka bikinin aja gitu ya biar aku tuh bisa bener bisa menempatkan diri sama yang entah itu sama yang bocah atau sama yang lebih dewasa iya bagus sekali tapi aku rasa dengan itu kamu bisa sukses dimanapun kamu nanti berada amin nah untuk terakhir ada yang mau disampaikan untuk fans-fans kamu untuk fans-fans aku makasih banyak untuk yang sudah mendukung aku dari awal sampai sekarang dan mungkin untuk seterusnya juga ya aduh terlalu banyak dipesan nanti kamu juga ada waktu untuk menyampaikannya cuman mungkin hari yang terpikir tolong jaga jangitif for date lebih baik lagi tolong jaga kak 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 tim J dan dede-dede calon tim J juga bisa mau dukung kadang untuk tim J dan jangitif for date selalu dan juga jangan apa ya jangan putus harapan setelah itu hal itu ya karena tuh disini punya disini tuh semua member mempunyai rezekinya masing-masing dan jalannya masing-masing jadi mohon dukungannya untuk aku dan jaga tipe for date luar biasa sekali Afrika mohon rupa kata pesan yang sangat dewasa dewasa mau dihubur kamu sendiri terima kasih banyak Afrika sampai bertemu tadaa bye bye selamat menikmati